selamat menikmati Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian perbandingan, menyelesaikan perbandingan skala Apa itu perbandingan? Perbandingan atau rasio adalah suatu kegiatan membandingkan dua buah besaran Perbandingan A terhadap B ditulis dengan A.2B atau A per B dan dibaca A banding B Dalam membandingkan dua hal, besaran yang dibandingkan harus sama Jika suatu besaran sudah sejenis dan satuannya sudah sama Maka perbandingan dilakukan dengan membagi kedua besaran dengan faktor persekutuan terbesar Kedua bilangan yang dibandingkan Kita langsung saja ke contoh soal Contoh soal Tinggi badan intan 150 cm Sedangkan tinggi badan Nina 165 cm Tentukan perbandingan Yang pertama, tinggi badan intan terhadap tinggi badan Nina Kita ketahui di sini, tinggi badan intan itu 150 cm Sedangkan tinggi badan Nina itu 165 cm Kita buat perbandingannya Berarti tadi kalau untuk membuat perbandingan itu bisa ditulis dengan titik 2 atau tanda per ya Intan Per Nina Sama dengan tadi intan tingginya 150 cm Per Nina itu 165 cm Sama dengan 150 cm per 165 cm Kita sederhanakan ya Sama-sama kita bagi 5 cm 150 cm kita bagi 5 cm itu hasilnya 30 cm Per 165 cm dibagi 5 cm hasilnya 33 cm Nah, masih bisa disederhanakan tidak nih? Kita bagi 3 ya 30 cm dibagi 3 cm 10 cm Per 33 cm dibagi 3 cm 11 cm Jadi hasilnya 10 cm per 11 cm Karena 10 cm per 11 cm ini sudah tidak bisa lagi untuk disederhanakan Maka perbandingan tinggi badan intan terhadap tinggi badan Nina adalah 10 banding 11 atau 10 per 11 cm Oke, untuk yang nomor 2 Tinggi badan Nina terhadap tinggi badan intan Berarti Nina dulu ya Nina per intan 165 cm per intan 165 cm per intan 150 cm Ini hampir sama ya Kita sama-sama bisa dibagi dengan 5 cm 165 cm dibagi 5 cm 33 cm 150 cm dibagi 5 cm hasilnya 30 cm Kemudian ini masih bisa dibagi dengan 3 cm 33 cm dibagi 3 cm hasilnya 11 cm Kemudian 30 cm dibagi 3 cm hasilnya 10 cm Maka perbandingan tinggi badan Nina terhadap tinggi badan intan adalah 11 per 10 cm Untuk yang nomor 3 Tinggi badan Nina terhadap jumlah tinggi mereka Oke, Nina Per jumlah tinggi mereka Berarti jumlah tinggi intan Plus Nina ya Sama dengan Nina ini ada 165 cm Per 150 cm tambah 165 cm Seperti itu kan Maka 165 cm per 315 cm Kita sederhanakan Coba kita sama-sama bagi 5 cm ya 165 cm kita bagi 5 cm 33 cm Per 315 cm kita bagi 5 cm itu hasilnya 63 cm Nah ini masih bisa disederhanakan Nah ini masih bisa disederhanakan Kita sederhanakan lagi Kita bagi 3 33 dibagi 3 11 cm Kemudian 63 dibagi 3 21 cm Maka tinggi badan Nina terhadap jumlah tinggi mereka adalah 11 banding 21 cm Oke, sampai sini bisa dipahami Kita lanjut ya Kita lanjut ya Perbandingan skala Perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya itu disebut dengan skala Nah disini kita bisa buat bahwa skala itu sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya Ini bisa gambar bisa peta atau denah ya Atau kita bisa buat dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya Ini kita bisa buat dalam bentuk segitiga nih biar enak Jadi disini skala disini jarak peta disini jarak sebenarnya Jadi kalau misalnya kita yang ditanya skala Itu berarti kan jarak pada peta per jarak sebenarnya Kalau misalnya jarak sebenarnya yang ditanya ya sudah tinggal berarti jarak peta dibagi sama skalanya Kalau yang ditanya jarak peta berarti skala kita kalikan saja dengan jarak sebenarnya Kita ke contoh soal Jarak antara dua kota pada denah adalah 3 cm Jika denah tersebut menggunakan skala 1 banding 1.500.000 Maka jarak antara dua kota sebenarnya adalah diketahui Jarak dengan jarak 1.500.000 Maka yang ditanya adalah jarak sebenarnya Jarak dengan 10.500.000 Jarak dengan 10.000 berarti Kita gambar dulu segitiganya biar lebih mudah Di sini sekala, di sini JP, di sini JS Nah, sedangkan yang ditanya adalah JS Berarti kalau untuk yang ditanya JS, berarti tinggal JP per S gitu kan ya JP-nya adalah 3 cm Nah, ini satuannya sudah sama belum? Tadi kan kalau perbandingan itu satuannya harus disamakan dulu Nah, kalau untuk jarak dena, ini kan satuannya 3 cm Nah, sedangkan untuk sekala, sekala ini adalah satuannya juga dalam bentuk cm Jadi ini sudah sama ya satuannya JP-nya adalah 3 cm ya Sekalanya itu adalah 1 banding 1.500.000 Berarti 1 per gitu ya 1.500.000 Nah, jadi 3 Ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian Maka kita balik Jadi yang 1.500.000-nya ada di atas Maka ini per satu ya Oke, nah untuk ini berarti tinggal kita kalikan saja 3 x 15 nih 3 x 15 itu adalah 45 Kemudian tinggal tambahkan saja 0-nya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Maka Jarak sebenarnya adalah 4.500.000 cm Kalau dirubah ke dalam bentuk meter Berarti kita bagi 100 ya 1, 2, maka 4 0-nya tinggal 3 meter ini ya Misal mau dirubah ke dalam kilometer Kalau mau dirubah ke dalam kilometer Berarti jawabannya kita bagi meter ke kilometer itu 1, 1, 2, 3 Maka jawabannya 45 km Maka jarak Antara dua kota sebenarnya adalah Yang kedua Jarak antara dua kota pada peta adalah 5 cm Jika jarak sebenarnya Kedua kota itu 47,5 km Skala pada peta adalah Nah, kita tulis dulu yang diketahui dan yang ditanyakan Kita tulis dulu yang diketahui dan ditanyakannya ya Diketahui berarti JP itu 5 cm Kemudian JS-nya 47,5 km 47,5 km Kita ubah ya Karena ini kan satuannya berbeda Maka kita ubah menjadi satuannya cm Si 47,5 nya Oke, 47,5 km kita ubah ke cm Itu berarti dikalikan dengan 10.000 Kilometer ke cm itu kita kalikan dengan 100.000 Jadi 47,5 kita kali dengan 100.000 Karena disini ada komanya ya Di belakang koma ini ada satu Kita coret dulu satu Nanti komanya hilang Sisa nolnya ini ada 4 cm Maka Maka 47,5 km ini Kalau kita ubah ke dalam cm Itu 4.750.000 Yang ditanya itu adalah sekala Maka Kita buat Kalau lupa kita buat segitiganya Di sini sekala Di sini JP Di sini JS Maka kalau yang ditanya sekala Itu Sama aja JP Per JS JP Nya 5 Per JS Nya 475 Nolnya ada 4 Kita sederhanakan Sama-sama Kita bagi 5 5 bagi 5 itu 1 Per 475 Kita bagi 5 itu 95 Tambahkan nolnya 4 1 2 3 4 Maka Skala yang Digunakan pada peta tersebut Adalah 1 Banding 950 Ribu Bisa dipahami ya Yang nomor 3 Sebuah model mobil Memiliki skala 1 Banding 15 Jika panjang mobil Sebenarnya 4,5 meter Maka panjang model Mobil tersebut Adalah Nah Diketahui Skalanya 1 Banding 15 Kemudian JS Nya 4,5 Meter Nah Tadi skala itu Satuannya Sentimeter Sedangkan Jarak sebenarnya Disini Satuannya Meter Berarti Kita harus Rubah dulu Kedalam Sentimeter 4,5 Kalau Dirubah ke dalam Sentimeter Itu kita kalikan Dengan 100 Di belakang koma Ada satu angka Kita Coret aja Nolnya Satu Maka disini Komanya Hilang Tinggal Tambahkan Nolnya Satu Berarti 450 450 cm Yang ditanya Adalah Jarak Petanya Atau Jarak Pada Model Atau Panjang Model Disini Diketahui Kita tulis Diketahui Dan ditanyakannya Dulu Diketahui Sekalanya 1 Banding 15 Kemudian Panjang Sebenarnya PS 4,5 Meter Kita Rubah ke Sentimeter Berarti Kita kalikan Dengan 100 Di belakang Koma Ini Ada Angka Ada Satu Angka Kita Coret Nolnya Satu Berarti Disini Komanya Sudah Hilang Kita Tambahkan Nolnya Satu Sentimeter Nah Yang Ditanya Ini Adalah Panjang Model Atau Biasa Tadi Kita Sebut Dengan Jarak Pada Peta Kalau Di Dalam Segitiga Tersebut Jawab Kita Buat Segitiganya Disini Sekala Disini Panjang Model Berarti Yang disini Adalah Panjang Sebenarnya Maka Untuk Mencari Panjang Model Panjang Model Sama Dengan Sekala Dikali Dengan Panjang Sebenarnya Sekalanya Ini Adalah Satu Banding Lima Belas Nah Nulisnya Seperti Ini Dikali Dengan Panjang Sebenarnya Itu Ada Empat Ratus Lima Puluh Sentimeter Nah Ini Bisa Kita Bagi Si 45 Kita Bagi 15 Hasilnya 3 Ini Bisa Kita Coret 45 Bagi 15 Itu Jadi 30 30 cm Maka Panjang Modelnya Adalah 30 cm Bisa Dipahami Ya Nak Materi Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Hubungan Perbandingan Dan Pecahan Oke Terima Kasih Selamat Belajar Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang Tentang